Rafael Foranir sepiumumkan bensiun, sementara itu Jordina Rodriguez lega, Kersiano Ronaldo tinggalkan MU. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola. Hasil pertanian Liga Eropa Manchester United menjamu FC20 pada matchday pertama Liga Eropa di Old Trafford. Pertidak sepaketuan rumah, Tredeville membuka keran gol lebih dulu, berikat gol kerusan Eriksen di menit ke-35. Akan tetapi, Sarn Lamars mengukir gol balasan yang membatalkan kemenangan MU. Sementara itu, Lazio meraih kemenangan 3-0 atas Dinamo Kiev. Boulaye, dia jadi bintang di pertanian ini dengan mencetak 2 gol. Dan berikut adalah hasil lengkap pertanian Liga Eropa pada dini hari tadi. Hasil pertanian Piala Liga Inggris Arsenal kedapatan jatah menjamu Bolton di Emirates Stadium dalam ronde ketiga Piala Liga Inggris musim ini. Bermain dengan kombinasi pemain muda dan senior, tegak resmerai kemenangan telah 5-1. Beralih ke tempat lain, Liverpool juga menang 5-1, tak kalah menerima kedatangan West Ham United di Anfield. Namun, berbeda dari Arsenal yang unggul sejak awal, Liverpool sempat merasakan tertinggal lebih dulu. Menang lagi, Barcelona kokoh di puncak kelas main. Jurnada ketujuh Liga Spanyol musim ini menyuguhkan duel antara Barcelona dengan Getafe. Blaugrana bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Getafe di Stadion Olimpiade Luis Companys pada dini hari tadi. Hasilnya, Barcelona menang tipis 1-0 atas Getafe berkat gol Robert Lewandowski. Kemenangan tersebut membuat Barcelona kokoh di puncak kelas main. Sementara dengan torehan 7 kemenangan dari 7 pertandingan. Raphael Farane resmi umumkan pensiun Raphael Farane sejatinya bersiap dengan tantangan baru pada musim ini. Dia meninggalkan Manchester United untuk pindah ke klub promosi seri A Komo 1907. Namun, nasib buruk telah menimpa Farane. Padahal ke debut kompetitifnya bersama Komo, dia mengalami cedera. Kini sebuah keputusan penting diambil oleh Farane. Setelah menepi cukup lama akibat cedera, back berusia 31 tahun itu memilih untuk pensiun. Wajet Sesni batal pensiun demi gabung Barcelona Wajet Sesni baru saja pensiun usai memutus kontrak dengan Juventus pada Agustus lalu. Namun, kini menurut laporan Fabrizio Romano, kibra asal Polandia itu siap kembali merumput demi gabung Barcelona. Sesni akan menjalani tes medis dalam beberapa hari ke depan. Dia dipersiapkan untuk memberi persaingan pada Ina Kipena yang merupakan deputi Ter Stegen. Apalagi saat ini Barcelona kekurangan sosok berpengalaman. Kylian Mbappé alami cedera terancam absen di derby Madrid. Real Madrid berhasil menang dengan skor tipis 3-2 atas Deportivo Alaves. Mbappé menjadi salah satu pencetak gol di pertandingan tersebut. Namun sayangnya, di tengah pertandingan Mbappé harus ditarik ke luar. Kini melalui laman resminya, Real Madrid mengonfirmasi bahwa Kylian Mbappé mengalami cedera. Sang striker diperkirakan akan absen sekitar 3 pekan dan bakal melewatkan pertandingan melawan Atletico Madrid. Mulai nyetel dengan Bayern, kompani puji kualitas Michael Olesi. Pelatih Bayern Munich, Vincent Kampani tidak segan memuji penyerang anyarnya Michael Olesi. Sang striker tampil luar biasa sejak didatangkan dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas kemarin. Olesi telah mencetak 5 gol dan menyubang 2 asis hanya demi 6 penampilannya bersama Bayern Munich di semua kompetisi. Statistik itu seakan menunjukkan bahwa Olesi tak membutuhkan waktu beradaptasi. Mike Mannion siap berpanjang kontrak dengan AC Milan hingga 2028. AC Milan telah menjadikan pembaruan kontrak Mike Mannion sebagai prioritas utama. Hal ini mengingat pentingnya sosok kipera asal Perancis itu dalam skuad Rosoneri. Sejauh ini negosiasi kedua pihak berjalan positif. Menurut laporan dari Milan News, Mannion dan AC Milan hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak hingga 2028. Pemain berusia 29 tahun tersebut akan mendapatkan kenaikan gaji dalam kontrak barunya. Son Heung-min ikut kritik jadwal padat. Tottenham Hotspur bakal menjamu karabah kepada laga lanjutan Liga Eropa di Tottenham Hotspur Stadium. Duel ini merupakan laga keempat yang harus dijalani oleh The Lily Whites hanya dalam rentang 12 hari. Jadi Kapten Tottenham Hotspur, Son Heung-min turut mengkritik jadwal padat yang dijalani oleh klub-klub Inggris. Yang menegaskan para pemain bukan robot yang bisa terus-terusan tampil dalam kondisi terbaik. Odegaard lega cederanya tak separah perkiraan. Martin Odegaard mengalami cedera perjilangan kaki saat membela timnas Norwegia pada cedera internasional dua pekan lalu. Cedera tersebut telah membuat sang geladang melewatkan tiga laga terakhir bersama Arsenal. Odegaard diperkirakan baru akan fit pada pertengahan Oktober mendatang. Meski demikian, kabar ini terbilang melegakan untuk Odegaard. Pemain 25 tahun itu bersyukur cederanya tak separah perkiraan sebelumnya. Everton incar Maurizio Sarri sebagai pelatih baru Maurizio Sarri kemungkinan besar akan segera kembali ke Premier League. Pasalnya manajemen Everton sedang mempertimbangkan untuk merekrut pelatih asal Italia tersebut sebagai pelatih kepala baru mereka. Dilansir Corene dello Sport, pemilik baru Everton yang sekaligus merupakan Presiden AS Roma. Dan Fred Gein sedang berusaha memujuk Maurizio Sarri. Hal ini mengingat Everton tampil buruk yang berada di posisi terbawah kelasmen. Liverpool lirik Jeremy Frimpong sebagai pengganti tren Alexander-Arnold. Kau dukungan Liverpool sedang dibawa cemas terkait keputusan tren Alexander-Arnold soal perpanjangan kontraknya. Tren yang merupakan salah satu ikon klub belum juga memastikan apakah ia akan tetap bertahan di Anfield. Jika negosiasi perpanjangan kontrak tidak berjalan sesuai rencana, Liverpool mungkin harus mencari back kanan baru. Menurut laporan terbaru dari Kyoto Outside, Liverpool telah mengarahkan pandangan mereka pada Jeremy Frimpong. Back milik Leverkusen itu diketahui memiliki klausul pelepasan sebesar 34 juta pound sterling. Naby Keita terancam di depak dari Werder Bremen Naby Keita berkabung dengan Werder Bremen pada tahun 2023 setelah meninggalkan Liverpool. Namun hubungannya dengan tim mulai memburuk pada bulan April ketika ia diskor setelah menolak bertanding melawan Bayer Leverkusen. Situasi semakin rumit setelah musim ini, Keita absen dari squad dan akhirnya dikeluarkan dari daftar pemain di situs resmi klub. Meskipun jendela transfer di Eropa sudah ditutup, Keita masih bisa pindah ke Uni Emirat Arab. Manchester City umumkan Rodri alami cedera lutut Manchester City sebelumnya berduel melawan Arsenal di Penta Premier League akhir pekan lalu. Di laga ini, Rodri hanya bisa bermain sebentar saja. Pada menit ke-21, ia harus ditarik keluar dan digantikan oleh Matyoko Fasid. Kini Manchester City akhirnya memberikan pengumuman terkait cedera yang dialami Rodri. Mereka menyatakan bahwa gelendang asal Spanyol itu mengalami cedera lutut meski belum diketahui seberapa parah cederanya tersebut. Jorgino Rodriguez lega, Cristiano Ronaldo tinggalkan MU Karir kedua Cristiano Ronaldo di Manchester United tak berjalan mulus. Ia digabarkan tak akur dengan pelatih Eric Ten Hag. Pada akhirnya, Cristiano Ronaldo memutuskan hengkang dari Old Trafford pada November 2022 lalu. Kepergian Ronaldo dari Manchester United itu ternyata disambut dengan senyum lebar oleh Georgina Rodriguez. Sebab Georgina mengaku tak betah di kota Manchester dan juga tak sabar menjajal pengalaman baru di Arab Saudi. Juventus ikut terjun dalam perburuan Jonathan David. Dari musim ke musim, performa Jonathan David terus mengalami peningkatan. Sejauh ini telah tampil sebanyak 193 kali bagi Lille. Total pemain berpaspor Kanada itu telah mencetak 88 gol dan menciptakan 20 asis. Penampilan Jonathan David sudah menarik perhatian sejumlah klotok Eropa. Sudah dilansir oleh Football Italia. Direktur Juventus yakni Cristiano Guintoli sudah bergerak untuk mendatangkan sang pemain pada bursa Januari nanti. Manchester United berpanjang tren buruk di Eropa Manchester United melakoni laga pertama mereka di ajang Liga Eropa musim ini dengan melawan wakil Belanda FC Twente. Meski bertindak sebagai tuan rumah, Manchester United gagal menang usaha bermain imbang dengan skor 1-1. Hasil itu rupanya memperpanjang tren buruk Manchester United di Eropa. Sejauh ini Setan Merah hanya memenangkan 1 dari 9 pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa. Kondisi itu tentu membuat para fans MU frustasi. Di sepanjang musim ini, para pemain Chelsea tampil menggunakan jersey polos tanpa sponsor utama di bagian depan. Faktanya, manajemen The Blues memang belum punya sponsor utama untuk jersey mereka pada musim ini. Namun, situasi itu mungkin akan segera berubah. Menurut laporan dari Skisport, pihak klub saat ini sedang berkomunikasi dengan tiga maskapai mengenai potensi sponsor utama. Salah satunya adalah maskapai Qatar Airways. Matheus Nunes Pedi, mampu gantikan peran Rodri di City City mengumumkan bahwa Rodri menerita cedera ligamen lutut kanan saat berlagam melawan Arsenal pada minggu lalu. Ia sudah kembali ke Spanyol untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dan diprediksi absen hingga akhir musim ini. Kini gelandang City, Matheus Nunes percaya diri bisa mengisi peran Rodri yang absen panjang dikarenakan cedera lutut. Pemain asal Portugal itu sudah unjung gigi saat The Citizen mengalahkan Watford di Ajang Karaboka. Putra Sulung Zinedine Zidane pensiun main bola di usia 29 tahun Karir Enzo Zidane sebagai pesepak bola tampaknya sudah berakhir. Putra Sulung Zinedine Zidane itu kabarnya memutuskan pensiun di usia 29 tahun. Enzo belum pernah lagi memainkan sepak bola kompetitif selama satu tahun terakhir. Klub Divisi Ketiga Spanyol, Fuen Labrada, tercatat sebagai klub terakhir yang diperkuat Enzo. Ia gabung pada musim 2022-2023 dan tampil 29 kali di seluruh kompetisi. Namun sejak hengkang pada Mei 2023, Enzo tak memiliki klub. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!